Ya, pemirsa sementara itu menjelang pemilu pada 17 April 2019 mendatang kedua tim pemenangan masing-masing paslon presiden dan wakil presiden memasang target perolehan suara di Provinsi Jawa Barat. Tim pemenangan paslon Prabowo-Sandi menargetkan perolehan suara sebesar 70 persen. Sementara tim paslon Jokowi Ma'aruf Amin menargetkan perolehan suara sebesar 60 persen di Jawa Barat. Dua bulan jelang waktu pencoblosan pemilu serentak tahun 2019, tim pemenangan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden terus mengoptimalkan kerja kampanyenya guna menarik hati masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Jawa Barat. Tim pemenangan pasangan Capres-Cewa Pres nomor urut 2 Prabowo-Sandi menargetkan perolehan suara sebesar 70 persen di Provinsi Jawa Barat. Pengalaman kita 2014, Pemilu Hatta sempat di 60 persen. Kita akan kembalikan itu dan kita tambah bonusnya 10 persen, jadi target 70 persen. Demikian juga dengan guru legislatif, kita berharap seperti yang diperintahkan oleh DPP bahwa Jawa Barat diminta masukkan 24 persen baik calon pusat ataupun provinsi dan kota kabupaten. Jadi mudah-mudahan apa yang ditargetkan oleh DPP bisa kami capai. Sementara itu tim pemenangan pasangan Capres-Cewa Pres nomor urut 1 Jokowi-Maruf Amin menargetkan perolehan suara sebesar 60 persen di Jawa Barat. Dari pergerakan engine yang kami miliki, Jawa Barat ini bukan sel takat, tapi sampai hari ini tidak jauh berbeda dengan survei di apa namanya, yang konvensional ya. Cuman di minggu terakhir disitu kami bisa leading 60 persen. Karena memang pengguna sosial media terbanyak di Indonesia itu adalah di Jawa Barat. Target pemenangan paslon Presiden dan Wakil Presiden ini terus digencarkan dengan sejumlah program kampanye masing-masing tim pemenangan untuk meraih simpati masyarakat pada waktu pencoblosan tiba 17 April 2019 mendatang.